Kidung Agung, Pasal 5 Aja Aku ada di sini, di kebunku, adindaku, pengantinku. Aku mengumpulkan mur dan rempah-rempah, dan ku makan sarang lebah dengan maduku. Ku minum air anggurku dengan susuku. Hai kawan-kawan yang mengasihi dan yang dikasihi, makanlah dan minumlah. Ya, minumlah dengan sepuas-puasnya. Pada suatu malam, ketika aku tidur, hatiku terbangun di dalam mimpi. Aku mendengar suara kekasihku. Ia mengetuk-ngetuk pintu kamar tidurku. Bukakan pintu untukku, adindaku, buah hatiku, merpatiku yang jelita, katanya. Karena aku ada di luar malam ini, dan kepalaku basah oleh embun. Tetapi aku berkata, aku telah menanggalkan pakaian. Haruskah aku mengenakannya lagi? Aku telah mencuci kaki. Haruskah aku mengotorkannya lagi? Kekasihku mencoba membuka pintu melalui lubang pintu, dan hatiku berdebar-debar. Aku melompat untuk membukakan pintu baginya. Dari tanganku, bertetesan minyak wangi, dan dari jari-jariku, bertetesan mur yang harum. Sementara aku membuka kunci pintu. Pintu ku buka untuk kekasihku, tetapi ia sudah tidak ada. Cantungku serasa berhenti berdenyut. Ku cari-cari dia, tetapi tidak ku jumpai. Ku panggil-panggil dia, tetapi tidak ada jawaban. Para penjaga menemukan aku, dan mereka memukuli serta melukai aku. Penjaga di atas tembok, merampas kerudungku. Aku mohon dengan sangat kepada kalian, hai gadis-gadis Yerusalem. Jika kalian menjumpai kekasihku, katakan kepadanya, bahwa aku sakit karena dimabuk asmara. Hai yang tercantik di antara wanita, apakah kelebihan kekasihmu daripada yang lain? Sehingga engkau menuntut kami berbuat demikian bagimu. Kekasihku gagah dan tampan, lebih tampan daripada selaksa pria lain. Kepalanya seperti emas murni, sedangkan rambutnya hitam dan berombak seperti burung gagak. Matanya seperti burung merpati di tepi air sungai, dalam dan tenang. Pipinya seperti bedeng rempah-rempah yang harum semerbak. Bibirnya seperti bunga bakung yang wangi. Nafasnya harum seperti mur. Lengan-lengannya seperti batangan emas yang bundar bertatahkan batu beril. Tubuhnya seperti gading mengkilap bertabur permata nilam. Kakinya seperti tiang-tiang pualam yang bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti pohon-pohon aras dari Libanon. Ia tidak ada tandingannya. Kata-katanya sangat manis. Ia menyenangkan dalam segala galanya. Seperti itulah kekasihku. Ya, seperti itulah sahabatku. Hai gadis-gadis Yerusalem.